selamat menikmati dan mulai ini bootstrap estimation yang tadi yang secara sekwensial jadi prosesnya akan berulang tapi ada proses analisis errornya dan bagging sebenarnya juga sama berasaskan bootstrap tapi diaggregate sehingga bisa dijalankan secara paralel gitu ya bagging ini singkatan dari bootstrap aggregation nah selanjutnya yang ini nah ini yang bagging jadi kalau bagging prosesnya adalah kita melihat suatu dataset tersebut kita cek gitu ya kita cek kita ambil sampelnya lalu tapi perlu kita perhatikan kita ambil sebagai berapa sampel gitu nanti setelah diambil jadi berapa sampel beberapa sampel ini akan di average untuk mendapatkan final solutionnya ya jadi kalau untuk regresi paling gampangnya ya udah di average aja hasil prediksinya maka kita akan dapatkan bagging output nah tapi yang pentingnya adalah di sini ya pembagian sampelnya ini sampel ini bisa diambil dari satu dataset yang panjang kita pecah jadi lima misalnya atau kita provide datasetnya itu dari hasil output lima model yang berbeda gitu gitu ya kira-kiranya untuk yang bagging versi regresi nah untuk klasifikasi ini biasanya dia mencari average class probability jadi probability dari pengklasifikasian ya menurut kelas-kelas tertentu di average juga dari hasil majority vote-nya lalu ini pendekatan untuk bagging biasanya menggunakan biasian posterior means biasian ini seperti normal distribution sebenarnya ya jadi yang diambil adalah hasil minnya dan the more bootstraps the better so use as many as you have time for artinya apa? semakin banyak sampel yang digunakan itu akan semakin baik nah tentu kita harus perhatikan tadi waktu yang digunakan ini cocok tidak dengan objektif kita gitu ya dengan skala waktu yang akan kita lakukan gitu dan inti dari bootstrap adalah jadi karena bagging ini juga dasarnya adalah dari bootstrap sehingga ada kondisi ini ya with replacement atau kondisi pengupdatan setelah errornya dianalisis gitu pengupdatan apa? kalau di sini ngomongnya adalah pengupdatan sampel yang digunakan oke lalu ini untuk boosting boosting ini ada metode namanya ada boost ya ada boost ini ada juga di matlab toolbox-nya dia biasanya digunakan untuk memanipulasi training set artinya apa? memanipulasi training set adalah data set yang awal kita tahu itu seperti apa? ini ya ini ilustrasinya lalu oh ini ini dulu mulainya ilustrasinya awalnya data set yang kita punya kita anggap sebagai first classifier ya single learner yang pertama kita analisa errornya oh ternyata dari hasil analisa error nilai ini harus ditambahkan weight tertentu nih gitu ditambahkan weight tertentu maka nilai hasil update itu yang digunakan untuk pemprosesan di step kedua jadi kalau bisa saya simpulkan sebenarnya ya boosting dan banking serupa dari segi analisis error dan ini yang menjadi core dari teknik ensemble itu kira-kira untuk boosting ya dan begini sekarang ketika ada beberapa single learner kok bisa ketika digabungkan nanti dia bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik daripada model-model individual gitu ya ada pertanyaan seperti itu nah kalau kita ingin melihat kenapa bisa kita harus kembali belajar probability probabilitas ya kemungkinan teori kemungkinan dan ini bisa dijabarkan dengan ini analogi sederhana dari flipping coin ya apa itu namanya flipping coin ya itulah ya apa namanya milih antara gambar apa nilai gitu kan dari sebuah coin yang memiliki dua sisi nah misalnya kita punya satu coin dan ternyata kalau dilakukan percobaan gitu ya beberapa kali percobaan 51% change akan menunjukkan coin ini hadapnya ke atas sedangkan 49% sisanya dia akan menelungkup gitu ya menghadap ke bawah dari sana kalau kita lakukan kita lakukan simulasi ya kita lakukan percobaan seribu kali misalnya berarti kalau kita punya 51% ke atas dan 49% ke bawah kita punya 510 percobaan hadap ke atas dan sisanya hadap ke bawah gitu ya sehingga kalau dari sini saja kita perhatikan majority vote-nya apa majority vote-nya pasti yang 510 ke atas gitu ya nah bagaimana teknik ensemble ini bisa memperbaiki akurasi kita lihat di sini probability-nya ya misalnya hanya ada 1 kali percobaan ingat tadi bahwa entah itu boosting ataupun bagging semuanya memerlukan sample nah sample tidak didapat dengan sekali percobaan sample didapat dari perulangan gitu ya bukan hanya 1 kali percobaan tapi harus 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 10 kali agar apa agar kita punya data yang banyak dan bisa kita analisis distribusinya gitu ya ini distribusi dalam konteks matematika ya bukan distribusi dalam konteks jaringan listrik nah kembali lagi ke sini ketika 1 kali percobaan kita dapatkan probability-nya tadi ya kalau ke atas ini yang head itu nilainya 51% kan berarti probability-nya 0,51 kalau dia ke bawah berarti kan dia tidak ke atas semangatnya di sini 0 di sini 1 probability-nya 0,49 nah kita lihat kalau 2 kali percobaan 2 kali percobaan bisa jadi kemungkinannya semuanya hadap ke atas semuanya hadap ke bawah atau 1 ke atas 1 ke bawah bagaimana perhitungan probability-nya seperti ini saja kalau ke atas 2 ya 0,51 kali 0,51 kalau ke bawah 2 ya 0,49 kali 0,49 demikian juga kalau atas bawah gitu ya nah kalau 3 kali dimana gitu ya kalau 3 kali tentu kombinasinya akan lebih banyak lagi lebih banyak lagi ya tapi intinya kita mengalihkan probabilitasnya gitu dan ini karena permutasi ditambahkan di sana sehingga ada faktor pengali seperti ini dan oh yang terakhir sebentar nah di sini kalau kita lihat dari percobaan tadi kita tahu bahwa ternyata semakin banyak perulangannya dalam hal tossing atau flipping coins gitu maka hasil yang didapat untuk probability-nya akan berkembang secara binomial expansion dan bisa dirumuskan menjadi seperti ini dan pada akhirnya kita bisa hitung bahwa probabilitas ya agar majority vote-nya itu maksudnya probabilitas dari majority vote itu bisa dilihat diformulasikan dengan rumus begini n lebih besar dari 2r dimana n itu adalah trials-nya r itu adalah probabilitasnya gitu ya nanti di sini pada akhirnya kita jadi tahu mungkin langsung sini aja ya bahwa walaupun kita menggunakan bukan keseluruhan data paham kita hanya menggunakan sampel saja seperti kalau dicontoh kita ambil data set yang terdistribusi di kondisi yang 51% saja misalnya kita ambilnya itu saja nah kalau kita cuma ambil data set yang 51% tadi yang coin ke atas ternyata akurasinya bisa tinggi bisa menjadi 72,6% lebih tinggi dari nilai seharusnya gitu karena apa karena tadi ada kondisi perulangan dan ada kondisi probabilitasnya itu yang berkembang menurut binomial expansion dan ini dari kombinasi 1000 classifier jadi ini kan tadi ya 1 kali percobaan probability nya 0,51 sama 0,49 2 kali percobaan ternyata berubah 3 kali percobaan berubah lagi gitu ya nah bagaimana kalau 1 kali percobaan ataupun sampai n kali percobaan itu dilakukan oleh 1000 classifier yang berbeda bukan hanya 1 model yang bekerja untuk flipping coin tapi 10 model bekerja bersamaan gitu melakukan flipping coin nah akurasinya akan meningkat sesuai dengan binomial expansion tadi gitu kira-kiranya kenapa pada akhirnya dengan teknik ensemble kok malah akurasinya bisa lebih baik gitu ya ditelan dulu ya sambil dibaca lagi nanti agar lebih paham dan kondisi yang tadi yang majority vote dari flipping coin bisa kita lihat gitu ya indikasinya itu dari dari ini hukum ketika jumlah trialsnya semakin lama semakin banyak ini kalau kita lihat dari kurvanya ya kalau ada 10 series of coin toss for 10,000 times iteration nah pada akhirnya nanti keseluruhan hasil akan mencapai probability yang diset di awal yang majority vote itu gitu jadi di awal mungkin kalau trialsnya sedikit hasil probability nya akan naik turun ya tapi dengan semakin banyak iterasinya semakin banyak perulangan dari 10 model yang dijalankan bersamaan yang secara paralel itu semua akan mengerucut menjadi satu jawaban gitu jadi ini kayaknya sejalan sejalan dengan kenapa hasil prediksi kalau menggunakan AI itu harus jangan sekali running aja langsung kita tentukan oh ini benar gitu ya harus bisa kita lihat kalau 10 kali jalan bagaimana kalau 20 kali jalan bagaimana hasilnya gitu ya karena biasanya semakin banyak iterasi akan menghasilkan hasil yang lebih stabil ya kira-kira begitu ya semoga ada hikmah yang bisa diambil ini dari dari prinsip teknik ensemble kenapa dengan beberapa model yang dikerjakan secara paralel dan diulangi iterasinya berkali-kali malah bisa memperbaiki akurasinya ya itu mainnya ada di probability sampai sini ada pertanyaan atau bisa saya lanjut belum ada tanggapan saya lanjut dulu ya berarti sekarang kita itu tadi prinsip gitu ya itu tadi teori nah bagaimana sebenarnya prosedur ketika kita ingin membangun model berbasis ensemble ini nah caranya sama seperti yang dulu tapi ada penambahan step selanjutnya kalau di awal ini ya data yang datang kita proses kita preproses entah itu normalisasi entah itu pemilihan fitur apa yang cocok begitu ya atau kemudian dikondisikan menjadi beberapa model cuaca nah kemudian untuk teknik ensemble kita harus membangun beberapa model yang berbeda sehingga cara gampangnya kita buat saja LT sama dengan 1 sampai T T T nya apa T adalah representasi dari berapa model yang akan kita gunakan sebagai single learner oke jadi T ini macam-macam metode yang akan digunakan lalu yang paling penting adalah data set yang awalnya panjang banyak kita harus bagi jadi training dan testing ya data training diolah dulu untuk menghasilkan model lalu modelnya digunakan dengan data testing untuk mendapatkan final prediction atau first testing results dari apa dari satu single learner nah apakah single learnernya semua sudah dibangun kalau belum tentu ya harus diulangi lagi untuk single learner kedua diulangi lagi single learner ketiga diulangi lagi single learner keempat ya jadi jalannya ini semacam kalau di sini bukan paralel ya tapi sekuensial karena single model satu dulu digunakan dibuat baru yang kedua ketiga keempat tapi pada intinya kita harus punya lima output dari single learner yang digunakan dulu baru bisa masuk ke teknik ensemble gitu ya nah data output dari beberapa single learner ini lalu di arrange sesuai apa sesuai training dan testingnya jadi data yang ada outputnya ini dibagi lagi mana yang untuk training mana yang untuk testing data training digunakan untuk membangun ensemble model dapat modelnya diberi input testing maka akan mendapatkan hasil output dari model ensemble nah kemudian proses ini berulang kalau kita ternyata membagi model kita ini untuk beberapa model cuaca ya jadi tentu cuaca 1 dulu dihitung selesai cuaca 2 cuaca 3 cuaca 4 sampai seterusnya dan seterusnya gitu nah jangan bingung rekan-rekan kan kemarin banyak bingung ya training stage sama oh sorry training set dan testing stage oh testing setnya bagaimana gitu kan nah begini kira-kira ilustrasinya kalau kita punya data yang panjang pada awalnya perhatikan kita bagi dulu training dan testing di awal yang besar gitu ya nah kalau ternyata kita punya beberapa feature ada PV power temperature humility ya kita susun saja gitu secara paralel kalau bisa panjangnya sama agar nanti di model gampang juga merosesnya oke data yang paling panjang yang data paling lengkap lah intinya dibagi dua training dan testing training setiap training dan testing ini untuk setiap single learner yang berbeda training testingnya harus sama gitu ya nah kemudian ini untuk yang single learner input ya training testing dan di testing ini juga digunakan nantinya testing set ini yang nanti harus dibagi dua menjadi training dan testing untuk model ensemble paham ya jadi dibagi dua trainingnya digunakan membangun model single learner testingnya jangan langsung dipakai semua untuk validasi hasil model training tapi dibagi dua untuk membangun model ensemble nya ya suara saya terdengar ya masih terdengar rekan-rekan terima kasih ibu oke terima kasih jadi begitu nah silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan ya jadi sekarang untuk model ensemble ini stepnya jadi sedikit berbeda gitu ya karena ini integrasi dari beberapa single model proses yang di awal ini sama nah ini saya berikan inputnya ya input-input yang dilakukan untuk input-input yang digunakan untuk setiap proses jadi untuk data preparation intinya nanti kita harus punya sepasang input training dan sepasang input oh sepasang input-output maksud saya untuk training dan sepasang input-output untuk testing lalu untuk step yang pembangunan forecasting model itu input yang digunakan adalah hanya yang sepasang input-output training nah setelah model terbentuk apa yang harus digunakan yang digunakan sebagai input hanya yang X saat testing dengan model yang sudah dibangun sebelumnya dari sana kita dapatkan hasil prediksi kita namanya YTS hasil prediksi ini yang harus disimpan sebagai single learner output di saat yang bersamaan boleh kita evaluasi errornya pakai MAPI dan RMSI ini untuk disimpan aja nanti sebagai validasi akhir ya setelah ensemble outputnya didapatkan nah single learner-nya ini berulang untuk yang model pertama kedua dan seterusnya baru dari hasil output yang disatukan seperti ini dia sekarang menjadi data set untuk model ensemble-nya nah karena disini kan data setnya ini sudah di entah normalisasi dan di denormalisasi lagi nih maka disini juga ketika masuk ke sebelum masuk ke forecasting model harus dipreparasi lagi harus disiapkan lagi ya entah itu sudah normalisasi atau bagaimana kemudian dari sana untuk model forecasting testing sama ya sampai dapat hasilnya hasilnya itu adalah ensemble output dan dievaluasi dengan MAPI yang sama nah dari sana baru deh kita bandingkan apakah hasil yang ensemble MAPI-nya lebih kecil nih daripada masing-masing single learner ya kira-kiranya begitu jadi kalau ternyata hasilnya lebih kecil memang sudah seharusnya kan gitu ya tapi kalau ternyata belum lebih baik nah itu harus kita perhatikan mana proses yang terlewat gitu ya entah itu proses dari data preparation-nya atau mungkin kurang klasifikasinya atau tuning weight dari forecasting modelnya ini yang kurang tepat nah jadi kalau dari sini untuk model ensemble ini sebenarnya kita kayak memberi weight pada masing-masing single learner ini single learner output ini akan diberikan weight berbeda gitu ya sebentar saya kembali ke sini dulu untuk lebih jelasnya ya jadi rekan-rekan bisa sama-sama buka apa tuh tadi documentation MATLAB-nya ya salah satu cara untuk membangun model ensemble bisa pakai lasso regression nah untuk caranya bisa dilihat di sini dan pada intinya apa intinya adalah kita bisa memberikan weight untuk masing-masing single learner nah kalau ini contohnya kan ada 5 output dari single learner ya nah pada akhirnya ternyata hasil ensemble-nya untuk mendapatkan prediksi terbaik dia hanya menggunakan 2 input saja gitu ya dari 5 yang sudah kita siapkan nah lasso regression ataupun teknik ensemble itu bisa membantu kita sebenarnya meng- reduksi ya feature apa sih sebenarnya yang lebih penting untuk mendapatkan hasil prediksi terbaik ya kalau ini pakai lasso kira-kiranya seperti itu kalau ini yang pakai weight average ya kalau pakai weight average itu sebenarnya gampangannya ya 5 hasil yang sama tadi dia beri weight yang berbeda-beda tapi ketika di total dia harus sama dengan 1 gitu ya nah jadi ini kalau yang untuk weight regression ya weight regression nah dalam pemberian weight kan kita bisa mainkan ya mau kita kasih weight yang sama saja kah atau kita pakai weight yang berbeda-beda nah kalau yang weight sama bisa pakai yang ini kalau mau yang berbeda-beda bisa pakai yang lasso atau juga reach regression nah kalau yang di sini ini tambahan saja ya kalau kalian ingin tahu kenapa harus memakai teknik ensemble kalian bisa baca blog dari matlab documentation ini ya jadi ini kira-kiranya ketika kita punya 6 model yang berbeda kalau di average nilainya sekian ternyata lebih baik dari keseluruhan kalau di weight average juga kurang lebih sama sedangkan kalau majority vote dia mungkin lebih baik dari semua tapi tidak lebih baik dari yang average ataupun weight average gitu ya ya kira-kira begitu bisa dibaca-baca dan mulai dibangun ya oke silahkan sampai disini ada pertanyaan dari rekan-rekan ada yang sudah mencoba simulasinya bagaimana gimana rekan-rekan tenang saya tahu ya ini kemarin pasti kena lebaran jadi saya juga pun hikmat dalam melaksanakan liburan lebaran gitu nah tapi rekan-rekan kan paham ya bahwa ada tanggung jawab yang harus diselesaikan sehingga mau gak mau harus menyisikan waktunya untuk ngerjain nah dari rekan-rekan semua silahkan kalau ada diskusi ada yang mengalami kesulitan dalam membangun model NN model MLR nya kemarin sudah diperbaiki atau belum silahkan satu dua kelompok sebenarnya rekan-rekan semua kita semua kan ini sudah di minggu ke-13 ya berarti ada tiga minggu lagi sebelum uas dan kita mungkin tidak perlu uas jadi uasnya formalitas aja tapi untuk kalian menjelaskan tentang itunya tentang hasil tugas besarnya aja gitu ya nah mumpung kalian belum ada tanggapan ya ini untuk tugas ensemble yang seharusnya jadi rekan-rekan mau tidak mau harus membuat model yang berbasis NN gitu ya agar bisa punya at least dua model metode yang berbeda jadi untuk tugas selanjutnya setiap kelompok ini diharapkan membangun model ensemble dengan lebih dari atau sama dengan dua model metode yang berbeda boleh kalau mau dikembangkan menjadi beberapa model cuaca yang berbeda tapi kalau tidak pun tidak apa-apa yang penting ini ya dua model metode yang berbeda kemudian setiap kelompok silakan membuat analisis dalam bentuk simulasinya presentasi dan laporan yang membahas tentang tujuan model prediksi yang kalian bangun prosedur teknik ensemblenya seperti apa ya dijelaskan step by stepnya dan analisisnya tentu lalu dari hasil yang didapatkan dari teknik ensemble yang ataupun model ensemble yang sudah kalian buat gimana tuh cara menganalisa performanya hasilnya itu sudah baik atau belum kalau sudah baik apa analisanya kenapa gitu kan kalau belum baik apa yang bisa diberikan untuk memperbaiki ini mengait ke poin nomor 4 lalu tolong disiapkan coding simulasinya yang dapat dijalankan jadi kalau ngumpul jangan cuma main filenya aja tapi lengkap dengan data datanya gitu ya data excelnya atau dengan function-function yang kalian tambahkan mungkin agar bisa langsung dijalankan nah kemudian perlu diperhatikan presentasi harus dibagi merata untuk setiap anggota kelompok sehingga semua anggota harus bisa memiliki knowledge yang sama ya dan untuk menyelesaikan tugas ini rekan-rekan silahkan kalau perlu janjian sama saya ya untuk melakukan asistensi di luar jam perkulian itu diperbolehkan ya kira-kira begitu silahkan ada pertanyaan atau ada pertanyaan ataupun tanggapan silahkan sebelum kita diusir ini dari zoom siapa itu Mohamedijam Ramadhani oke silahkan nih jadi saya sebelumnya bertanya Mohamedijam Ramadhani 0486157 jadi metode assemble ini dia itu kan dua atau lebih metode itu maksudnya diperbandingan atau metode-metode itu dijadikan satu baik dua metode itu bukan dibandingkan tapi dijadikan satu nanti dengan tambahan metode barunya gitu metode barunya misalnya ya kamu punya dua metode ini sudah kamu punya metode apa nih kelompoknya ini zoom metode NN-nya itu Kak Bu ya jadi bisa metode NN atau satunya MLR gitu atau kamu pakai dua metode misalnya ya NN back propagation sama NN yang CNN atau LSTM gitu dua metodenya itu itu paham dua metode untuk single learner-nya baik Bu kalau kemarin saya baru nyoba yang ini sih Bu NN pakai back propagation cuman pakai toolbox Bu iya baru itu saya sih Bu cuman itu masih apa masih nyari beberapa referensi lagi mungkin nanti kedepannya mau di asisten oke boleh apa NN-nya tadi pakainya back propagation satunya yang satunya kami masih mencari oke kalian boleh pakai yang MLR kemarin gitu ya yang penting ingat datanya harus sama kayaknya dulu MLR-nya kelompoknya nih zone load forecasting ya atau PV PV ya PV Bu oke PV nanti yang metode kedua harus sama-sama PV ya maksudnya kalaupun NN dengan data yang PV juga gitu oh iya oke itu untuk kelompoknya nih Zom ada lagi pertanyaan nih Zom silakan order saya cukup silakan yang lain mungkin saya Bu silakan nama saya Retno Debbie NM04181070 untuk metode sendiri itu apakah ada ketentuannya Bu misalnya seperti kita mencoba NN dengan CNN atau NN yang dengan yang lain apakah itu memang harus dicoba terlebih dahulu baru mendapatkan nilai yang bagus atau sudah ada kayak ketentuannya gitu Bu apa yang cocok untuk digunakan digabungkan atau digabungkan begitu Bu oke baik pakemnya tidak ada ya Retno ya ini tadi ya iya Bu oke retno pakemnya itu tidak ada tapi yang penting dua single learner punya performa yang berbeda hasilnya gak sama gitu paham mungkin bisa jadi metode NN-nya lebih baik nih hasilnya daripada yang MLR gak apa-apa dipake aja dua-duanya tapi jangan sampai menggunakan misalnya NN backpropagation sama NN feedforward ya dua-duanya dipakai tapi dua-duanya ini menghasilkan nilai yang sama gitu nah dua kondisi yang seperti ini gak bisa dipakai gitu karena kan kalau di average juga ya hasilnya sama kalau di majority voting juga hasilnya sama paham gak ngefek kalau dipakai kalau dipakaikan ke metode ensemble bisa dipahami kah penjelasan oh iya Bu terima kasih Bu oh iya Bu mohon maaf Bu untuk data yang kita gunakan itu data lot tadi Bu oke oke load load forecasting ya berarti ya iya Bu oke boleh ya terima kasih Bu ya lainnya silakan oh iya saya juga sambil lihat ya ini tekan-tekan nih nilai UTS nya beragam dan bervariasi ya yang baik ada yang sedangkan banyak yang kurangan juga ada gitu ya nah jadi ini mungkin kesempatannya ya kalian bisa boost performance kalian improve dari segi presentasinya yang baik simulasinya bisa jalan gitu ya sama nanti laporannya rapi insya Allah nanti nilainya jadi agak lebih baik lah jadi lebih baik daripada UTS yang kemarin ya jadi tolong performanya ditingkatkan tekan-tekan nanti kalau kalian sama-sama aktif gitu ya ada inisiatif untuk asistensi tenang aja kalau soal nilai outputnya nanti insya Allah baik gitu silakan kelompok yang lain ada yang ingin bercerita tentang progresnya saya juga karena baru ngasih pengumumannya hari Selasa gitu ya tentu saya tidak menagi hasilnya dulu tapi tolong dikerjakan nanti kita mungkin perjanjian ya kira-kira kalian butuh berapa lama untuk mengerjakan apakah minggu depan sudah siap bagaimana kalau sudah siap nanti kita bisa langsung atur waktu presentasi finalnya kan gitu ya bisa jadi dibagi jadi dua minggu kan karena karena ada berapa kelompok nih ada enam kelompok lah ya silakan ada yang ingin progress report lagi dua menit sebelum kita di-kick dari room ini yang terkait ensemble-nya sendiri ini paham atau tidak terus yang kedua lagi ada pertanyaan mungkin ada yang sudah melihat simulasi NN ataupun LSTM-nya sudah bisa jalan kalau dari hasil contoh tersebut jangan-jangan diam-diam ini karena yang saya share ternyata nggak jalan lagi di program di komputer kalian ada yang sudah mencoba silakan kalau untuk permisi ibu iya kalau untuk contoh yang NN yang yang beberapa minggu yang kalau tidak salah dua minggu lalu ibu share saya sudah coba dan jalan sih ibu cuma masih belum terlalu paham oke oke kalau yang terbaru belum coba ya resit ya ini iya bu kalau yang terbaru saya baru lihat kalau ada yang terbaru yang dikirim sama ibunya oke nggak apa-apa nanti dicoba ya kalau nggak jalan hubungin saya baik bu saya ingin bertanya bu boleh silahkan misalnya saya ganti datanya apakah boleh bu boleh mau diganti apa dulunya apa yang kemarin pivi bu maksudnya mau ganti pivi lagi cuma pakai data lagi yang paling baru oh iya boleh boleh banget yang kemarin jadi gini ya menanggapi pertanyaan Rashid kalau yang misalnya metode MLR kalian masih banyak perubahan gitu kan terus kok dirasa yang ini kurang cukup untuk merepresentasikan performa tim kami gini performa kelompok saya saya mau ganti jadi yang load forecasting atau yang win atau yang data terbaru tapi pivi juga itu boleh gitu ya karena yang final final result yang akan kita evaluasi bersama adalah yang final ini kan yang terbaru yang sudah di update gitu jadi silahkan ya rekan-rekan kalau masih mau mengganti datanya boleh tapi yang jelas yang penting tipe datanya sama gitu kalau di model 1 pakenya pivi ya di model 2 pakai pivi juga kalau di model 1 load forecasting load data gitu ya selamat menikmati